Kisah Misteri Di Curug Ciawi Rombongan daniawan berlarian memencar ke segala penjuru Kala mereka melihat sosok pocong yang berdiri dibalik sebuah batu besar Padahal sore baru menjelang kala mereka mengunjungi Curug Awi Belum lagi nafas mereka tenang setelah berlari melompati bebatuan besar dan ubin yang licin akibat lumut Daniawan tiba-tiba tersungkur menubluk tanah dan berteriak-teriak Suaranya berubah menjadi lebih berat dan kasar Pergi kalian Pergilah Kalian hanya mengganggu Pergi Tak ada yang lebih menyeramkan selain melihat orang yang sedang kerasukan Pola mata daniawan memandang ke atas Seolah ia sedang melihat langit Namun wajahnya masih berpaku lurus tegak ke depan Kedua tangannya menyila seperti sedang berpangku tangan Sesekali daniawan berbicara tak begitu jelas Kadang juga teriak dan meludahi siapapun yang ada di hadapannya Jangan berdekat Ia akan meludahi kalian Itu pasti sosok pocong yang tadi kita lihat Lalu bagaimana ini Dul Kasian daniawan Bagaimana cara mengatasinya Kalian jaga disini Aku akan mencari bantuan Randul berlari ke arah pemukiman warga Berharap menemukan seorang yang bisa menangani korban kesurupan Meski jalanan yang terjal dan penuh lumpur Ia tetap berlari kencang Semua ini soal hidup dan mati Kalau ia tak segera mencari orang pintar Bisa-bisa jiwa daniawan terambil oleh makhluk gaib tersebut Dan bakal berujung gila Setidaknya begitu isi pikiran Randul Hari itu daniawan, Randul dan lima orang temannya Sengaja mengunjungi Curugawi Mereka hendak berwisata dan melepas penat Setelah semingguan lelah bekerja Namun Curugawi bukanlah destinasi wisata air terjun yang terawat Sebagaimana destinasi wisata lainnya Air terjun tersebut masih tergolong baru dan belum rame pengunjung Untuk menuju ke sana Daniawan dan kawan-kawan harus berjalan kaki sejauh 2 km Dengan jalur yang terjal dan amat licin Pepohonan lebat menjadi pemandangan satu-satunya yang bisa mereka lihat Selama mengarungi jalan setapak 7 sekawan itu memang suka dengan petualangan Maka dari itulah mereka memilih Curugawi Ketimbang tempat wisata lain yang sudah penuh oleh pengunjung Satu jam berselang, Randul kembali dengan ngos-ngosan Di belakangnya telah bergabung sekitar 10 orang warga yang ia minta bantuan Salah satu di antara kelompok warga di sana adalah seorang dukun yang sudah tahu alam metafisika di sekitar Curugawi Nama dukun tersebut adalah Kidawuh Boleh dibilang, Kidawuh adalah jurukunci di kampung sekitar Curugawi Warga juga sudah percaya dengan kemampuannya Setelah hampir 2 jam melakukan pertarungan dengan makhluk gaib yang merasuki Daniawan Sekujur tubuh Kidawuh penuh dengan keringat Daniawan pun sudah berangsur sadar Meski masih tampak begitu lemas Mereka tak lagi berada di sekitar air terjun Curugawi Kini Daniawan, Randul beserta kawan-kawannya telah dievakuasi ke rumah Kidawuh Ketujuh orang tersebut juga telah dimandikan oleh air mantra Kidawuh Agar terhindar dari serangan susulan Siapakah makhluk gaib itu, Ki? Apakah ia tak akan mengganggu kampung kita? Tutur Komar, kepala dusun yang turut membantu mengevakuasi Daniawan dan kawan-kawannya Selama Curug itu tak lagi dikunjungi Ia tak akan berbuat apa-apa Jadi ada baiknya jika kita menutup jalur menuju Curugawi Agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan Baiklah, Ki Para warga juga sudah sepakat akan menutup jalurnya Karena memang selalu ada kejadian tak terduga di Curug tersebut Memangnya kalau boleh tahu Mengapa pocong tersebut menghuni air terjun itu, Ki? Randul memberanikan diri untuk bertanya Ia adalah korban pesugihan yang tewas 70 tahun lalu di sana Makhluk itu tak mau memberitahukan namanya kepadaku Namun ia telah menceritakan semua keinginan dan masa lalunya Dahulu, seorang pria bermimpi untuk menjadi kaya Agar bisa melunasi semua utangnya Yang sulit sekali ia lunasi Berbagai cara ia lakukan demi mendapatkan harta Mulai dari menjual rumahnya Tanah miliknya Bahkan ia juga pernah menjual anak kandungnya sendiri Namun semua itu tak kunjung membuat utangnya lunas Lalu salah seorang temannya menyarankan Agar ia mengamalkan pesugihan agar cepat mendapatkan harta Tanpa pikir panjang, si lelaki itu mengiakan saran temannya Setelah menemui dukun, si lelaki itu terus mengamalkan amalan yang telah diisyaratkan Namun, ada satu amalan yang belum pernah ia lakoni Yakni bertapa dan melakukan ritual khusus di depan sebuah air terjun Yang kini kita kenal dengan nama Curugawi Saat sedang melakukan pertapaannya Tiba-tiba seorang wanita cantik dan rupawan berdiri di hadapannya Entah dari mana perempuan cantik itu muncul Namun, aku yakin Sekali kalian melihat wajahnya Kalian akan jatuh cinta Jika aku perhatikan dari ciri-ciri yang disebutkan Aku bisa mengira-ngira Bahwa sosok perempuan misterius adalah jelmaan dari Dewi Sri Nangsih Sesosok siluman ular yang menghuni sungai Sakiri Sungai itu akan bermuara di Curug ini Maka dari itu, aku yakin perempuan tersebut adalah Dewi Sri Nangsih Melihat paras yang begitu cantik dan menawan Si lelaki tergoda dan membatalkan pertapaannya Ia justru berjalan mendekati sang siluman Dengan endapan nafsu birahi yang sudah bergolak-golak Naas, si lelaki tak tahu jika sesosok siluman tak akan pernah menyukai manusia Mereka justru pemangsa jiwa manusia Bisa jadi Dewi Sri Nangsih sengaja menggoda si lelaki itu Agar si lelaki tersebut mau menghampirinya Lalu kalau sudah diampiri Dewi Sri Nangsih akan memakan jiwa si lelaki Pencurian jiwa ini bahkan bisa merenggut nyawa seseorang Maka dari itu, aku yakin Jelmaan pocong yang kalian lihat Adalah pria yang dahulu dipunuh oleh siluman tersebut Aku tak tahu bagaimana Dewi Sri Nangsih membunuh si lelaki itu Namun, aku punya keyakinan bahwa si lelaki pelaku pesugian itu Terjerembab ke dalam sungai dan mati tenggelam Setelah jiwanya dirampas oleh sang siluman Karena itulah ia tewas Dan aku yakin alasan mengapa arwahnya terus kentayangan di sekitar curug adalah Agar tak ada lagi seorang pun Yang menjadi korban sang siluman seperti dirinya dahulu kala Innalilahi wa inna ilahi roji'un Jawab para warga dan teman-teman daniawan Setelah mendengar kisah tersebut Ki, mengapa kita tak mengusir siluman itu Dan memusnahkan pocong kentayangan itu saja Silahkan saja Namun aku tak mau ikut campur Kalian akan sulit berlari dari godaan wajah Dewi Sri Nangsih Bukannya mengusir Yang ada kalian malah akan kehilangan nyawa Akhirnya warga kampung tersebut menutup jalur Curug Ciawi Agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel Sunyi Mencekam Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati